hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi tulur di dalam video ini kita mau merakit panel buat sound system ya untuk panelnya atau bahannya ini sudah saya patah yang pertama untuk panelnya ini tempatnya atau hard case hard case nya untuk finishing hard case nya lapisannya pakai apa serat fiber untuk panel ini panel depan terus ini panel belakang untuk panelnya berbahan triflek banyak punya triplek cuman untuk lapisannya kita kasih HPL yang eh yang tekstur HPL yang lembut atau yang lentur dulu yang pertama yang saya gunakan untuk digital meternya saya pakai larkin larkin tipenya LR uif V33 jadi 3 in 1 disini ada ampere meter vol meter hazard meter ini sebanyak tiga unit terus untuk current transformer atau CT ampere pakai produknya Ford ini ratingnya 100 oke terus MCB nya ini ada terminal blok terminal bloknya ini yang kualitas yang bagus belum Hai yang saya gunakan ini 200 200 ampere karena mempermudah kita saat memasang atau biar enggak doll makanya saya kasih yang gede Oh sorry 150 ampere ini bisa di zoom ini yang kualitas bagus karena ada tiga macam terus untuk konektor-konektor atau sambungannya ini boost bar boost bar nya juga yang bagus yang full tembaga jadi untuk komponen-komponennya pakai yang high quality ini ini buat post bar nya ini konektor-konektor nya juga pakai soket soketnya beraneka anak beraneka ragam terus tiga unit terus tiga unit sejenanya apa ya pilot lem atau buat indikator ampuh untuk stop kontaknya ini yang single-pass saya gunakan saya gunakan mereknya ewig 16 ampere per kontak ya terus ada satu soket industri atau mounting mounting nya pakai volt ini ratet karena 32 ampere 32 ampere oke 5-pin jadi RST netral sama grounding untuk setiap untuk setiap untuk setiap pasnya nanti sebanyak 4 konektor jadi seperti ini ini fase 1 fase 2 fase 3 jadi fase satunya empat konektor stop kontak kalau ini nanti saya taruh disini ini lubang buat kabel kabel induk sekarang kita lanjut untuk instalasi karena bikin panel ini memakan waktu nanti untuk instalasinya video videonya kita percepat sebagian kita percepat Oke telur kita raket dulu ini udah terpasang makanya tadi perlu di apa dikasih besi biar lurus selanjutnya selanjutnya jadi untuk instalasinya setiap setiap stop kontak ini masuknya ke busbar ya lurus jadi untuk koneknya ke busbar nggak saya nggak saya sekun langsung saya solder seperti ini ini untuk netralnya jadi setiap stop kontak netralnya ambil sendiri-sendiri nanti untuk konektor kesini saya kasih spoon mempermudah pemasangan atau membongkar kalau ada trouble selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hai 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 ini jadi video kelanjutan kemarin saat merakit panel ya tulur untuk unitnya ini sudah jadi Nah, ini tampak belakang Jadi untuk terminal bloknya ini Saya gunakan 150 hampir Terus untuk Apa, skun juga yang asli tembaga Untuk kabel indoknya ini saya gunakan 10 mili dolar ya Terus untuk konektornya ini masih campur ini Ada yang merek SMC Ada yang merek EWIC Karena ini panel belum ada yang memesan Cuma saya buat stok Jadi kalau ada yang mau tinggal kita samakan Terus untuk instalasinya Di dalam kita buka dulu ya Ini kabel Kabel dari Terminal blok masuk ke Apa ini, 0 tembaga Atau terminal Terus kita kasih City ampere Terus ini masuk ke MCB Ini sedikit saya revisi untuk Mountingnya Untuk soket industri atau mounting ini Saya bikin MCB sendiri MCB nya 3 pas Nah, ini untuk jalurnya Jadi seperti ini dulu Ini input MCB nya Jadi ini kabel RST Untuk grounding dan netralnya langsung Kesini Ini nanti kita revisi dulu Ini kabelnya nanti kita ubah 10 mili Sama bang kamrat dikasih 6 ini Jadi Yang untuk Stop kontak single-single ini MCB nya 1 pas Saya renteng 3 Masing-masing MCB nya ini 40 ampere 40, 40, 40, 40 Kalau untuk soket industri nya Ini MCB nya 3 pas 32 ampere Untuk pemasangan Pembagiannya Saya gunakan Instalasi seperti ini ya Jadi kita main Tembaga Jadi untuk setiap Stop kontaknya ini Saya kasih Jalur sendiri-sendiri Jadi satu Fasa ini ambil 1 0 ini ambil ke sini Sini juga seperti itu 0 ambil sendiri Setiap Setiap stop kontak Yang single ini Kita ambil sendiri-sendiri Jadi tidak direl ya Biar lebih kuat Terlihat Kabelnya yang Kesini sangat banyak Ini untuk kabel Netralnya 0 nya Ini pas 1 Merah pas 1 Pas 2 Pas 3 Nanti kita rubah ini Masih pakai kabel 6 mili Keliru Harusnya ini 10 mili Karena yang sering dipakai Pasti Di sini Ini juga Dilekapi grounding Untuk grounding nya Nanti kita Taruh di sini Buat Tanam di tanah Ini grounding nya Grounding Grounding nya lewat Ini tembaga Ini Ini melingkar Seperti ini Nyambungnya ke sini Jadi udah dilengkapi Grounding Untuk konektor-konektor nya Pastinya sangat Joss Sangat bagus Sekali Full tembaga Kabelnya juga Gede-gede Ini saya ambil Sendiri-sendiri Biar kuat Nggak drop Arusnya Cuman ya Kabelnya Butuh banyak Sekarang kita Perlihatkan Tampak depan nya Dulur Oke Ini tampak Belakang ya Lur Sorry Ini tampak depan Jadi Saya bikin Seperti ini Untuk hard case nya Mempermudah Kalau kita Bongkar pasang Mempermudah Bongkar pasang Kalau ada Trouble Atau yang Lepas Atau gimana Jadi untuk Pemasangannya Seperti ini Tinggal Masukkan saja Dulur Ini Untuk Fasa 1 Fasa 2 Fasa 3 Ini buat Extra Kalau Dibuat link Ke beban lain Pakai ini MCB nya Pakai ini MCB nya Pakai ini Dulur Merk nya Schneider Untuk mounting Ini saya Kasih 32 Amper 3 Pas Untuk MCB Ini menyesuaikan Sesuai kebutuhan Untuk Stop kontak Tampak belakang Ini saya Bikin Satu pas Satu pas Satu pas Ini 40 Amperan Jadi untuk Mounting nya Atau socket Industri Ini juga 5 pin RST Netral Sama Grounding Oke Dulur Sekarang kita Apa Setting Untuk Larkin nya Ini karena VU nya Digital Kita harus Memasukkan Data Buat Membaca Alat ini Biasanya Untuk mengatur Amper Untuk mengatur Apermeternya Kalau full sama Z Sudah terdeteksi Tinggal masukkan Data ampernya Jadi ketika 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 tegangan Apa Ketika Terminal blok itu Sudah dipasang Arus listrik Jadi VU nya ini Sudah menyala Jadi ini Ambilnya dari belakang Dulur Ambilnya dari belakang Gak dari depan Buat Mengecek kita Voltasenya Apakah Benar Atau tidak Naik Atau Kurang Voltasenya Ini buat Indikator Sini Sekarang kita Setting Buat VU Digital Larkin Jadi untuk Share Dislike Ini buat Buat apa Setting Contras Jadi share Dislike Terus ini kita Untalkin Nah kan Untuk Led nya Sedikit lebih Terang ya Terus kita enter Terang Kita ganti setting yang ini Tekan lama Dislike Terus Terus kita masukkan Kita masukkan Rasio buat Ampere meter Jadi Jadi Memasukkan ini Kita harus tahu Apa ini Ampere City Ampere yang kita gunakan Ini City Ampere yang saya gunakan Ini 100 100 Banding 5 100 Per 5 Untuk Rasionya Jadi Untuk Setting Ampere Disini Kita masukkan 20 Inpr CR CR Mindahnya BI Kita masukkan Ini 20 Ini Mindahnya BI Set Oke Jadi Inpr CR Untuk Setting Ampere Kita masukkan 20 Ini Untuk Membaca Ampere Meter Ganti yang Sebelahnya Saat ini Listrik lagi Padam Jadi Untuk Suaranya Mungkin Terdengar Suara Jenset Kita lagi Nyalakan Jenset Listriknya Padam Oke Sudah Sudah kita Kalibrasi Kalibrasi Dengan CT Ampere Sekarang Kita Kalibrasi Ampere Yang ada Disini Dengan Tang Ampere Eksternal Oke ya Dulur Ini Pas 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 Kita Kalibrasi Disini Terbaca 2,7 Sama Terus Kita Ganti Pas 2 Pas 2 Terbaca 2,8 Ampere Kita Lihat Di tang Ampere Sini 2,7 Dulur Terus Kita Geser Yang Pas 3 Pas 3 Terbaca 2,7 Ampere 2,74 Ya Kalau Kita Bulatkan Juga Sama Saja 2,8 Ampere Oke Lur Ini Panel 3 Pas Versi Kita Mungkin Nanti Kalau Kita Bikin Lagi Kita Lengkapi Dengan Voltase Buat Buat Ngecek Bocornya Grounding Bocornya Grounding Jadi Apakah Ini Instalasinya Grounding Dan Tidak Pasti Ketahuan Nanti Kita Tambahkan Volmeter Untuk Model Model Lain Mungkin Teman Teman Bisa Request Tulur Mau Dikasih Stop Kontak Biasa Atau Model Satu Satu Atau Bimana Bebas Untuk Harganya Pastinya Menyesuaikan Komponen Yang Kita Pakai Karena Untuk Yang Kita Pakai Ini Serba Bagus Intinya Harga Intinya Ada Harga Ada Kualitas Seperti Itu Oke Sekian Dulu Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kualitas 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 Kualitas